Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya ketika kita akan memindahkan semua isi chat yang ada di Android ke iPhone biasanya menggunakan aplikasi Move to iOS untuk memindahkannya tetapi permasalahannya, iPhone yang kita gunakan harus direset ulang terlebih dahulu jadi kemungkinan untuk aplikasi akan terhapus ya nah, untuk bisa mentransfer data chat WhatsApp dari Android ke iPhone ataupun sebaliknya dari iPhone ke Android saya sudah mencoba sebuah aplikasi yaitu What's Go dari i2Lab dan ternyata 100% berhasil semua data chat yang ada di Android bisa dipindahkan ke iOS selain untuk memindahkan chat WhatsApp dari Android ke WhatsApp aplikasi What's Go ini bisa digunakan untuk memindahkan chat WhatsApp dari Android ke iPhone ataupun kebalikannya dari iPhone ke Android kemudian selain itu, aplikasi What's Go bisa juga digunakan untuk membackup data WhatsApp dan menyimpannya di PC komputer oke, sebelum menggunakan aplikasi ini, silakan kalian simak video tutorialnya terlebih dahulu terima kasih oke, kita lanjutkan untuk contoh disini saya akan memindahkan isi data chat WhatsApp dari Android ke iPhone kemudian file gambar dan juga video oke, cara untuk melakukannya sekarang disini kita backup terlebih dahulu untuk chat WhatsAppnya pertama untuk membackup, klik titik 3 yang ada di bagian atas kemudian pilih setelan berikutnya, pilih chat kemudian disini, kita scroll ke atas dan pilih cadangan chat ya, disini langsung saja kita cadangkan oke, setelah berhasil kemudian kita aktifkan untuk USB debugging yang ada di HP Android kalian caranya, pertama kita masuk ke menu setelan kemudian pilih tentang telepon nah, biasanya untuk tiap HP memiliki cara yang berbeda-beda untuk membuka opsi developer atau opsi pengembang kalau di HP saya ini, tinggal ketik berkali-kali pada versi MIUI nah, seperti ini dan sekarang kita sudah bisa membuka menu opsi developer atau opsi pengembang nah, di pengaturan ini kita scroll ke bawah lalu pilih setelan tambahan kemudian scroll ke bawah dan disini ada opsi pengembang oke, jika sudah, kemudian kita scroll ke bawah dan disini kita pilih USB debugging atau debugging USB kita aktifkan nah, seperti itu kemudian kita pilih OK ya, sudah berhasil kemudian kita keluar dan sekarang kita beralih ke komputer untuk menginstall aplikasi What's Go dari i2Lab ya, ini dia untuk situs i2Lab kalian tinggal klik saja pada link yang ada di deskripsi video saya sekarang kita pilih disini free download untuk melakukan downloadnya jika sudah, kemudian kita buka aplikasi ini untuk melakukan penginstallan di komputer oke, untuk aplikasi sudah berhasil di install dan seperti inilah untuk tampilannya disini kita bisa membackup atau memindahkan data chat WhatsApp baik itu WhatsApp biasa ataupun WhatsApp basines kemudian kalau kalian ingin memindahkan data chat WhatsApp dari HP Android ke iPhone secara langsung maka tinggal kita pilih saja disini start kemudian kalau misalnya ingin membackup data WhatsApp maka tinggal kita pilih saja WhatsApp backup kemudian untuk mentransfer data WhatsApp yang sudah di backup tinggal kita pilih saja disini WhatsApp restore nah, sekarang saya akan memindahkan isi chat WhatsApp dari Android ke iPhone secara langsung disini kita pilih saja start kemudian sekarang kita hubungkan untuk HP Android ke komputer menggunakan kabel USB oke, seperti ini sudah terhubung dan kita tunggu di komputer apakah sudah terhubung oke, disini untuk perangkat Android saya langsung terbaca ya Redmi Note 10S kemudian sekarang kita hubungkan untuk tujuan yaitu iPhone kita hubungkan juga menggunakan kabel data iPhone ya oke, sudah terhubung dan di komputer pun langsung terdeteksi kemudian sekarang langsung saja disini kita pilih transfer untuk memindahkan data WhatsApp dari Android ke iPhone kemudian langkah berikutnya disini kita harus mematikan untuk find my iPhone yang ada di iPhone sekarang kita masuk ke menu pengaturan yang ada di iPhone lalu pilih akun yang ada di atas ini kemudian disini kita pilih lacak dan berikutnya untuk cari iPhone saya kita non-aktifkan oke, kita non-aktifkan masukkan dulu untuk password oke, sudah berhasil dimatikan dan kita lanjutkan untuk di komputer continue kemudian disini ada perintah untuk melakukan backup WhatsApp di Android ya tadi kita sudah melakukan backup jadi tidak perlu lagi ya sekarang kita pilih saja continue tunggu hingga prosesnya selesai oke, untuk transfer data WhatsApp berhasil dan iPhone akan mati dengan sendirinya kita hidupkan ulang, tidak ada masalah ya kemudian setelah itu kita buka untuk WhatsAppnya kemudian disini kita lewati pemulihan masukkan nama lalu pilih selesai oke dan sekarang untuk semua chat sudah berhasil dipindahkan dan ketika kita lihat disini pasti keluar ya seperti ini, sudah tidak bisa digunakan lagi untuk WhatsAppnya dan untuk perbedaannya jika tadi untuk nomor-nomor tersebut berbentuk nama disini ya tapi kalau disitu masih berbentuk nomor karena untuk nomornya belum tersimpan kita lihat untuk data chat WhatsApp ya, datanya ada semua ya bisa dipindahkan dan untuk data lainnya pun seperti foto, video berhasil dipindahkan oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk memindahkan data WhatsApp dari Android ke iPhone ataupun kebalikannya menggunakan WhatsApp Go dari i2Lab semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan buat kalian yang ingin mendownload aplikasinya silahkan klik saja pada link yang ada di deskripsi video saya terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh